Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Ninyoman Ayu Haryani Kusuma Pada kegiatan ini saya akan membahas mengenai golongan darah Tujuannya yaitu menentukan golongan darah seseorang dengan sistem AB0 dan Resus Landasan teori Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya Sat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut Darah yang ada di dalam tubuh umumnya mengandung komponen darah yang sama Yaitu sel darah merah, sel darah putih, krombosit, dan plasma Sel darah merah yang diproduksi di sum-sum tulang belakang berperan untuk membawa oksigen ke sudut tubuh Setiap 600 sel darah merah dalam tubuh hanya ada 40 trombosit Dan 1 sel darah putih yang bertugas untuk melindungi tubuh dari kuman penyakit Secara umum, golongan darah dibedakan menjadi 4 tipe utama yaitu A, B, AB, dan 0 Penentuan golongan darah ini dilakukan berdasarkan jenis antigen yang terdapat di dalam darah Yaitu antigen A dan antigen B Serta antibodi yang dihasilkan untuk menghancurkan antigen tersebut Dalam penggolongan darah menggunakan alat dan bahan Yang pertama, 1 set anti-resa untuk sistem AB0 dan reksus Kemudian jarum lanke dan penlet Yang ketiga, kapas dan alkohol 70% Yang keempat, jarum pentul Kelima, kaca objek Yang keenam, darah Dan kemudiannya jaman petri Prosedur kerja Yang pertama, siapkan 2 kaca objek yang sudah dibersihkan Yang ketua, sterilkan jarum peranke dan ujung jari tengah ataupun jari manis Dengan kapas yang sudah dibasahi alkohol 70% Bijat sedikit, kemudian tusuk dengan jarum peranke Buangkan tetesan pertama Kemudian teteskan darah pada kaca objek pada 3 tempat Pada 1 kaca objek dan 1 tempat pada 1 kaca objek lainnya Seperti yang terdapat pada gambar Yang ketiga, teteskan pada teses darah nomor 1 Dengan antigen Serta A Kemudian yang kedua, dengan garam fisiologis Yang ketiga, dengan sat anti B Yang keempat, dengan sat anti resus Kemudian aduklah tetesan darah yang telah ditetesi sat anti dengan jarum pentul Perhatikan setiap tetes darah apakah terjadi agglutinasi atau pengumpalan Setelah melakukan pengamatan, terdapat beberapa hal yang perlu dijawab Yang pertama, apakah fungsi dari penggolongan darah? Nah, setiap golongan darah memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya tidak bisa tercampur dengan golongan darah lain Karena pada setiap penggolongan darah adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah tersebut Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan AB0 dan resus atau faktor RH Penentuan penggolongan darah ini dilakukan berdasarkan jenis antigen yang terdapat di dalam darah Yaitu antigen A dan antigen B Serta antibody yang dihasilkan untuk menghancurkan antigen tersebut Kemudian, pada translusi darah, sistem penggolongan darah apakah yang umum diperhatikan? Mengapa demikian? Pada translusi darah, sistem penggolongan darah yang harus diperhatikan adalah golongan darah dari pendonor dan resipiennya Pengecekan golongan darah berdasarkan sistem golongan darah AB0, A, B, AB atau 0, dan sistem resus atau RH Selain itu, perlu diperhatikan adanya antibody yang dapat menyerang sel darah pendonor sehingga membahayakan tubuh pasien Selain itu, kecocokan golongan darah pendonor dan resipiennya Diperhatikan juga kondisi pasien sebelum ditranslusi Yaitu warna darah dan homogenitasnya Kemudian, dicilah reaksi penggumpalan darah yang terjadi pada masing-masing antigen sera yang digunakan dalam video praktikum Dari video praktikum yang sudah dicermati, memperoleh hasil adanya 3 data Yaitu darah dari Ibu Rita, Bapak Danang, dan Ibu Widuri Dapat disimpulkan bahwa pada Ibu Rita, yang pertama pada pengamatan serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB Menunjukkan penggumpalan darah pada serum anti-A dan serum anti-AB Sedangkan pada serum anti-B, tidak mengalami penggumpalan sehingga golongan darah adalah ARH positif Yang kedua, pada darah Pak Danang, pengamatan serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB menunjukkan serum anti-A tidak menggumpal Sedangkan serum anti-B dan AB menggumpal, maka darah tersebut tergolong pada B basis positif Dan yang ketiga, pada darah Ibu Widuri, pengamatan serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB menunjukkan ketiganya tidak terjadi penggumpalan Dan maka Ibu Widuri memiliki golongan darah O-resis positif Kenapa dinyatakan semuanya memiliki resis positif? Karena di RH ketiga saja mengalami penggumpalan Sekian pemaparan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih